Kepala Kementerian Hukum dan HAM Lilik Sujandi menegaskan pihaknya tidak menolerir setiap pegawai yang terlibat dalam narkoba. Di sisi lain, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM akan mengikuti semua proses pemeriksaan dustur hingga ke pengadilan untuk kemudian memperlakukan sanksi tahap berikutnya. Pemeriksaan sementara bagi ASN yang ditahan itu sampai dengan yang bersangkutan diputus oleh hakim dan mendapatkan keputusan yang ikrah. Perlu nanti diajukan pemberhentian. Pada konferensi pers ini, Lilik juga menyinggung kasus narapidana di rutan kelas 2B Sabang yang melarikan diri. Peristiwa itu disebutnya terjadi setelah Napi menyerang dua sipir dan kini ketiganya dalam pencarian. Ada pun ketiga Napi yang kabur adalah T. Rustam bin Almarhum T. Abbas, Ilham alias Ridwan alias T. Wan, dan Hardiansyah alias Siswa bin Husraini. Lilik mengaku saat kejadian rutan hanya dijaga oleh dua sipir, sedangkan sipir lainnya yang umumnya adalah lulusan baru, tengah mengikuti pendidikan dasar. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambion TV.